Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amba ba'antu inggang kala hormati para alim, para kiai, para asyadid, asyadidah, para sebu, bini sebu, toko masyarakat Inggang kala hormati bapak kubu beserta staflan jajaran ipun Bapak-bapak, ibu-ibu sudah ya hadirin kang sambun dumuki tempat puniki Wabil khusus bapak ibu tuan rumah kang alhamdulillah temgalu puniki Ngundang kula tengwila ya tambi bareng-bareng belajar Dalam kehidupan kula lampan janan kansami Ya wabil khususnya dateng acara tendaluk buniki inggi puniko walimatul khitan Putrane inggang nama adit firman syah Muga-mugia anak kang den khitan buniki Dan anak kang soleh amin ya rabbal alamin Inggi puniko cita-cita kabih wong tua Inggi puniko pengen duwe anak-anak kang soleh atau nabi soliha Niko kepengenane kabih wong tua Tapi untuk mencapai tingkat kepengenan puniki Kula lampan janan kansami harus penuh dengan perjuangan Penuh dengan tatanan kang kula lampan janan kansami Sedaya kedah menjalanakan tatanan-tatanan Beriwain carane kula lampan janan kansami Dwe anak kang soleh atau nabi soliha dateng kehidupane kula lampan janan kansami Lan Allah subhanahu wa ta'ala ngupai dalang ga duwe kula lampan janan kansami Inggi puniko kalian diutuse Kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng alam dunia puniki Bakta ajaran arane ajaran agama islam Kanggu apa islam mau Kanggu apa agama mau Inggi puniko Kanggu nyelamatakan kula lampan janan kansami Menusa awid dunia sampai akhirat Jadi kanjeng nabi nuduhakan kula lampan janan kansami umat islam Supadosa kula lampan janan kansami Nuju keselamatan dunia sampai akhirat Maka nalikane kula lampan janan kansami Kan dateng dalung puniki Tentang walimatul khitan Inggi puniko beli adho saking ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Apa jedawe kanjeng nabi min hakil waladian walidihi salasa Hakil anak ingatase wong tua ku telu Siji ayu sammihi idha wulida Loro ayu alimahul kitabah idha aqola Telu ayu zawwijahu idha adroka Dauwe kanjeng nabi Hakil anak ingatase wong tua Atau lamundi walik kewajibane wong tua ingatase Anak apa jekang kewajibane siji ayu sammihi idha wulida Wong tua wajib ngarani anake kelawan aran kang bagus Yakin anaknya alhamdulillah diarani adit firman syah Ya adit firman syah Muga-muga jadi firman kang syah Saking Allah subhanahu wa ta'ala kanggin dong Akan anak sing di arani Mau jadi aran itu ternyata ketika di tetini kang bagus Kukang apa aja kang Kira-kira aran ini bisa gawe dong aning bocah sing di arani Sehingga ketika anawang undang bocah mau Secara otomatis wong sing undang mau lagi dongakakan Boca sing diundang Makanya diarani firman syah Atau wong undangnya adit adit Supaya apa? Supaya jadi anak yang kulaklan pancanangan sammi Di dongaka keninggal wong dados anak kang Soleh Ya anam aning sing kemete arah negusia Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Assalam, Al-Latif dan lain Lain ditambahin yang ngarve karo kalimat Abdun, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Latif Ya Kun ku apa? Kanggun dongakakan bocah sing diarani Sebab ketika diundang otomatis lagi dongak Dongakakan rohman, rohman berarti dongakakan bocah sing diarani Kira-kira duwe watak welas lan Asih Ya diarani latif-latif supaya bocah duwe anak watak kang Halus, jadi aran iku kira-kira bisa gawe dongak Oh berarti jekan baka mokonan maaran ya kudu araban Ya beli mesti lah, pokkat wong jawa ya wis jawaan Ya yang penting bisa jadi dongak Anaknya pengen jadi wong mulia tur bisa jadi contoh diarani mulianto Ya jadi bakal ngundangin dongak Dongakakan mulia-mulia oh kira-kira jadi wong mulia Anaknya pengen jadi wong mulia tur pekayaannya jadi diarani Mulia di Anaknya pengen jadi wong mulia tur pekayaannya anak Mulia anak Oh 62 anak jebra lahir wadon kira-kira besoke ayo diarani ning si Ya kuning ya bersih Ya jadi sing aran iku kira-kira jadi dongak gak tia aran kang bagus Semoga mukia telawan aran mau Kulaklan panjenangan sami anaknya di dongak kaken Yang di luarani Usman kira-kira wataknya kaya sayidina Usman suki ya kaya sayidina Usman biarani ali supaya kehidupannya anak ini solehnya kaya dene sayidina Ali amin ya rebal Alamin Ini saking pendongannya masyarakat sekitar pulaklan panjenangan sami Ya kaping pindohnya apa Dauwe kanjeng Nabi ayo alimahul kitabah iza akola kewajibane wong tua ingatase anak inggi kuniko didik ngajarakan anak-anake Kongkon kenal ilmu ni Allah subhanahu wa ta'ala Kongkon kenal ilmu dalam kehidupan Supaya apa Supaya bocah disangoni ilmu Supaya selamat dunia sampai Akhirat Kanjeng Nabi Dawa Kaman arada dunia faalaihi bil ilmi Waman arada al-akhirah faalaihi bil ilmi Waman aradahuma faalaihi bil ilmi Sapa ni wongkang pengen muasai dunia Maka kudu duwe ilmu Waman arada al-akhirah Sapa ni wongkang pengen selamat ni akhiratnya Ya kudu duwe ilmu ni Waman arada huma Sapa ni wongkang pengen lorororwane Ya kudu karo ilmu Jadi ilmu adalah kunci kesuksesan gulaklan panjenangan sami Nuju keselamatan urib dunia sampai Akhirat angin sadurungnya ilmu ni ku ditempelakan Kenapa kan wajib awal diwurukakan Ingi puni kau para alim da'wakan awalul wajib wa'alal insan Ma'rifatul ilahi bil istiqon Awal awal eh kan wajib Dididik akan datang anak putu gulaklan panjenangan sami Ingi puni kau kau kenal kalian Allah subhanahu Wata'ala makanya dididik ajaran agama Islam Makanya ini tambi ini sebagian indera mayu Begitu bocah arpan dikitanakan Ya acaranya digabung karo raso Raso Rasulan apa maksudnya Ingi puni kau didik ngajarakan ke duwe Anak putu gulaklan panjenangan sami Kongkon mancing Ajaran agama Islam Diwacakakan syahadat Bareng bareng dituntun Karo kia ini karo ustadik Ya baken indermayu mah biasanya lebih Sing mimpin rasul ki Oh pada ya iya Jadi indermayu mah lebih Karena lebih itu Minangka jadi kia ini wong sedesa Jadi kia ini wong sedesaki Diwakili nih Lebih Sebenernya kia siapa Kam sin rasulakan Ya sebenernya Para kiai para ustad Ya minimale ustad sing anak Parok karo umai dewek Musola kan parok karo umai dewek Lo kenapa Ngkone kan bakal nutugakan pendidikan Ajaran agama Ingi puni kau karo ustad ustad Kang ke parok ke Pengelamun ustad dikono Kaka melas Khawatir Kau nene ribut maning Kau nene Gak ribut apa sih Kang Kau nene rebutan tumpang Kau nene Ya Gauwana tunjangan yang masjid Imam ditunjam Dipahit tunjangan Teribulan Rebutan dari imam pada Mungkin diculakan maning Ini ustad ustad musola Kau nene rebutan rasulan Kau nene Dumeakin sedulure Dumeakin muridya Kau nene pada Beger Makan di tengah-tengah ini Ini lebih Jadi dirasulahkan Kau nene siapa Ini lebih Tapi kan gak ada Jakan rasulan dalam Tuntunan hadisi Al-Qur'an Ini sendah Kenapa Ya karena An aja hadisi Ya sebenernya sama anak Ya Kenapa Supaya anak anggot-angget Kita mancing islam Kiawit kapan Kau nene mancing islam Syahadat 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 Natwinti Kenapa Ya Ya Makanya dirasulahkan Supaya pakai lingan Kita mancing agama islam Siapa saksinya Lebih Orang Setangga Ngubeng Diwacakakan Syahadat Asyadat Al-la Ilaha Il Lallah Wa Asyadu Anna Muhammad Al-Rasuh Lallah Peragatkun Didomani Raditu Billahi Rabbah Wabilislami Dina Wabi Muhammadin Nabiya Rasulullah Raditu Billahi Rabbah Kula seneng Gustiallah Dadi Pengeran Kula Wabilislami Dina Kula seneng Islam Dadi Agama Kula Wabi Muhammadin Nabi Awal Rasulullah Kula seneng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dadi Nabi Rasulullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dirasulahkan Awal Komkon Kenal Maring Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Menusa Baka Mulai Kenal Kita percaya Kita percaya Kita percaya Kita percaya Allah Apa Jaminane Uripe Adam Ayem Tentrem Kenapa Karena yakin KB Kang Anani Alam Dunya Wishtia Turing Ghosti Allah Tengah 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 Sob Tengah Padahal Tengah 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 maka sebenarnya ma ajarannya wong tua gulaklan panjadangan samiki sebenarnya malakasin salah mau kadang-kadang kita ne dewek beli paham terus ngotot ya la apa? la wong tua gulaklan panjadangan sami ngajarakan gulaklan panjadangan sami pribene pribincarane uri pya gulaklan panjadangan sami ning alam dunia singawit titik awal uri pya gulaklan panjadangan sami tigawek kentatana di wong tua kelaban apa? kelaban tembang tembang zaman pengen kah? tembang pertama arane macapat bakau menusa pengen urip selamat dunia sampai akhirat kutu bisa macak perkara kang papat perkara apa? perkara syariat, perkara torikot, hakikat, lantuga ma'rifat lho terus apa maning? perkara macapat, macabarang kang papat ingin kuni kok sedulur ya kulaklan panjadangan sami kang jaga kulaklan panjadangan sami awanlan bengine baka jare wong jawa arane sedulur papat kelima pancer baka jare wong arabe arane siapa? para malekati Allah subhanahu wa ta'ala ci pada je kang ya si jenaran baik baka ni ngarep masih jaga manusia ku siapa? malekat papat siapa? malekati jibril, mikail, israfilan, izra'il jare siapa? jare Allah subhanahu wa ta'ala in dalam da'wah pun Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat al-qur'an wa'ingkullu nafsin lama alaih ha'afid setiap jiwa ragane menusa ingin kuni kok dijaga ini malekat siapa malekat mau ka jaga kulaklan panjadangan sami? ana riwayat ka ngomonga ke niku jibril, mikail, israfil, dan izra'il ngomong tua kulaklan panjadangan sami ngajar akane siapa je? sing jaga awake kulaklan panjadangan sami sedulur kang papat siapa? kakang kawah adiari ponanggeti tali tali budel kokonan jakang? iya iya go kenapa sih diajar akane sedulur papat? duduk malekat nah waktu jaman sekun namun diajar akane tentang ilmu kemalekatan berarti dilangat dulu ngobay baik maka sing katon be sing jelas jelas kun arane kakang kawah siapa kakakang kawah? itu adalah jibril siapa itu jibril? jibril adalah malekat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi jadi bakan ni nabi arane wahyu, bakan ni para wali, ni para kiai arane ilham bakan ni dukun arane wangsit gak bakan ni kita, bakan ni kita arane impen jadi siapa sih bapai beruh? jibril ya kulaklan panjadangan sami ngimpi di cokot ula oh di deleng bocahe turung oli pasangan berarti nak si raki gadange oli pasangan ya ngimpi untuk bame aja kita kuji tukul oh berarti arane wang tua kan bakal mundur sing alam dunia ini begitu kandai impen ti pada ngomong ya aku ni percaya kan ngimpi di impen apa-apa hal impen kan kembange wang turung ya anasin dati kembange wang turung anak yang berupa pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala apa ada ilmunya dalam Islam? jelas Alquran sering ngandak akan mokonon di dalam surat Yusuf kandanya keimpin ngawet ayat keloro ya kuatika bayaki tulaga kaya ga sop ajak kandak-kandak sirah impen ki karo dulur dulur riraku kenapa? ipateni ngapa? tiin ki impen tanda-tanda sirah arpan gati nabi ini Qur'an gak kandai impen mok? kita ini belulih kandai impen ki kita rana aneh sesat gak sejinerja makan impen boleh saja boleh asal aja simpoto kopian nah simpoto kopian yang simpoto kopian mengimpi kecokot ula berarti ini foto kopian ula oh berarti sama aja ula iya aku nyokot untune loro berarti 92 buntut tesiji oh berarti 921 jakin matu neki iya harikin mba perimbun foto kopi ini pak iya ada orang simpoto kopian 921 ngulak walik 921 tak 219 gini sini pasangnya walik maning walik yang jeblos maning kok nenek iya matune masione mangar wak ya masya Allah ya nah makannya apa makannya gulalan penjalanan asami belajar jadi baka beli ngerti baka beli meru aja gerek nyala kaken dikit makannya geger tahun baru islam tahun baru islam tahun baru islam keju wingi wingi sote bakang hitungi sing senen bakang hitungi selasa malam ini adalah malam tahun baru islam loh kenapa kin kita uneki tahun dal tahun b tahun mau tahun dal ini tahun b berarti loro surane pitu loro karo pitu berarti sanga selasa selasa berarti dinar bo tanggal si jiko dari sing wingi jakang bu siapa si ngitung ga berarti kan ngitungnya sing senen dan baka waktu wakit kula lantuan jadangan asami tanggal si jine dinapa dinak kemis ngapa ngitungnya aboke tahun alif tanggal akannya sing rebo wake berarti sanga rebo-rebo kemis tanggal si ji i oh i ijikun ojikang nasaka belajar baka beli ngerti mengotot di logeku apa hitam hitung hitam hitung di rawrur tanggalan sing di baka beli gitu gak ke pokoknya anak kalender lamun laka wong gawe kalender gadang gak ketemu beli tanggalan mana wong hitung dina sing seminggu di diak-diak-dia diak-dia pitu bangga baka kita wong jawa sing seminggu birang dina limang dina dina ahad senen selasa rebo kemis jumat sabtu ya silahkan silahkan sahaja itu kan bab keilmuwan ngukur anang go meter anang go centi anang go inci anang go kilanan sama aja ya pada bahes sekilannya rong puluh centi bakal limang kilan berarti semeter ya nah iya itu kan satuan pengukuran ketika orang mengukur dalam satu minggu itu tujuh hari monggo tapi jangan salahkan orang yang mengukur satu minggunya itu lima hari ini gara-gara begitu beda setitik baik kulaklan panjadangan sami ini keger kenapa karena minimnya pengetahuan kulaklan panjadangan sami dalam kehidupan kulaklan panjadangan sami makanya 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 minggu anak-anak yang soleh apa aja didik ajarakan anak kutu kulaklan panjadangan sami kongkong kenal ajaran agama islam didik anak kutu kulaklan panjadangan sami jadi menusa-menusa kongkong cerdas supaya apa supaya aja gampang nyalahakan wong sejen aja gampang kesirian karo wong sejen ini ruwut kenapa muskar ruwan beli bisa ngotot ya ruwut nah makanya apa maka ajar kan didik anak kutu kulaklan panjadangan sami supaya kenal wong tua kulaklan panjadangan sami ngajarakan oh caranya ngitung makin dipaipu ruwurib ni ngalam dunia awal-awal ni menu sakutu bisa macapat macabarang kong papat sewi semasa pat tembangnya apa mas kumambang ngapa muduh ni roh saking alam roh menuju ni alam kandungan kapan nalikan ni bayi onggo katang bulan sewi semas kumambang ini mijil apa lahiran sewi semi jil ini kinanti apa ya dikinantiakan kenapa lagi masih cilik ayo diajar dididik diajarakan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kau neneh sawiseki nanti keana tembang arane sinom apa ya mulai bocar agak nomnoman sawiseki sinom kau neneh anak tembang arane asmarandana apa wis manjing bocaki mulai demen wong sawiseki asmarandana kau neneh anak tembang arane gambo apa wayai umma-umma sawisekam bocone dangdang gula rasa kakan pahit getire wong urib di ngalam dunia kapan ya nalikan wis rumah tangga dari durung rumah tangga ma durung-muru pahitnya durung-muru getire laka duit ma iya dah iya laka laka utut pah nah iya jadi kapan uruh manis pahitnya uripe gulalan banjadang singko baka wis manjing dangdang gula sawisek bangun rumah tangga dalam kehidupan tersendiri tahu ketemu karo dangdang gula oneneh begatruh ya apa ya uskul bahwa sawisek dangdang gula apa dar darma atau durma durma aku apa ya karin jalan akan baik ya apakan diperintahkan dening Allah subhanahu wa ta'ala maka awal-awalnya apa ini pun dikondidik ngajarkan anak butuh kulaklan banjadangan sami tentang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa supaya anak butuh kulaklan banjadangan sami mempunyai pandangan luas mempunyai pemikiran luas tentang ajaran agama Islam yang semakin hari semakin dipersempit semakin hari semakin dikerucutkan semakin hari semakin tipis kulaklan banjadangan sami ngajarkan ajaran agama Islam kok bisa jangan ya kenapa karena hari-hari ini di zaman-zaman sekarang ini ketika kulaklan banjadangan sami kanda tentang ajaran agama Islam tidak jauh dari berbicara tentang tatanan hukum Islam tapi dalam kehidupan perilaku Islamnya seperti apa jarang dikandakakan kita wong Islam dikutu priben para karo gusti Allah caranya priben gulalan banjadangan sami kira-kira bisa eling karo gusti Allah ini tata caranya priben saniki arang menusa kang gelem gelati perkara kang makonon makannya apa makannya uripe nggrungsang loh kenapa karena terlalu peduli dalam kehidupan orang lain tapi melupakan kehidupan dirinya sendiri loh kenapa karena kulaklan banjadangan sami terlalu sibuk mikirakan uang lo kenapa dari terlalu sibuk mikirakan uang karena kita adalah kepegawaian Hai sehingga noong tahlilan dikafirakan noong markabanan dikafirakan nama maning jengukkan di tengah-tengah kuburan maka beli kapir kapirakan bisa Oh iya iya ya itulah kehidupan zaman saniki makanya apa belajar menjadi umat Islam yang santun makanya NO mencanangkan Islam Nusantara Islam Nusantara itu apa sih ya Islam dengan kenusantaraannya Islam dengan kesopanannya kesantunannya ya jadi tujuan membangun Islam Nusantara adalah membangun kesatuan dan persatuan umat Islam yang ada di wilayah Nusantara Indonesia 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 semua tapi saja nyala-nyala kakeng sing ngomong Islam Nusantara loh kenapa anda kan nggak tahu apa yang yang dimaksud dengan islam nusantara kayak kita nedewe ngomong jelas-jelasan tentang islam nusantara kenapa? karena sayanya sendiri belum begitu jelas tapi ketika durung jelas apa harus menyalakan? gak usah aja melu-melu latah-latahan perangsa ini hebat bakal bisa dinyalakan durung tentu hebat nah makanya apa? enak loh kenapa? karena kulaklan pancanangan sami beli pernah ngerasakan awake dewek enak jadi lebih maka wong jadi lebih segala-galanya duit wong kemuyuk duit wong nangis ya duit wong tukaran ya duit tekan yang pengajian dodok ini ngarep jabure gede botolnya botol aqua ditemani guring pojok orang bura-bura jabur ya dibunteli di sarawat-sarawat napisan orang iya jaring kita sing ngelengahkan tapi serap jaras enak gak jadi lebih enaknya sama nanti gak ada rezekinya orang sendiri sedesawurukabe iya seorang rezekinya lebih lebih oleh rezeki sedesawurukabe lah paja rezekinya lebih wong kawinan sedesawurukabe kenapa ngundangi wong sedesawak bakar kawinan benar enak 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 lumayanlah tumpang-tumpangnya rezeki sedesawuruk kenapa diumum akening masjid tumpang kejNING enak inak enak 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 apa aja, gua ada orang ajátan, orang tabrakhan, di desa ya bro ya PROF rJJKKAfGνε gede Here what, RizekKAfJJKKINJATJARITU cried our Sapa ? Rizeki ni ceritulis karena kuwuka ih juga sih bener kan? serah bahwa kamuhka orang А SURbreaker jertulis counter aja sama le았어요 dan coba suوں itu apa ya kan? tukuh karang pertama,石wachs harapkan ini punya punya Pakai saya enggak bayarkan kita kan ke tendedah berurusan nguruh keratak, lah kasih nguruh, uang papatan baik, sak, dari yang beli sepuluh persen apa Uli ya kak? ya, ya iya ada sampian, enak-enak, enak-enak, leban dine, yang enak sote jari sampian kang delengah kendurung tentu kang lako, lako nane, itulah uri pemenusa nih ngalam dunia makanya uang tua pengen sering ngelingahkan gulaklan panjadangan sami, ajak kesirian batur, ajak kesirian rejekineng batur, tapi bersyukurlah ketika deleng sedulur ya gulaklan panjadangan sami, Oli seneng, Oli rahmat, Oli barokah, saking gusti Allah, tangga tuku tipi ngucap alhamdulillah, tangganya kita bisa tuku tipi, kita bakal nonton, kita beli perlu waduh-waduh bener beli, tangganya mani tuku motor mu capa, alhamdulillah, tangganya kita motor ya anjaran jadi kita bakal nyelang motor, aku beli susah aduh, tangga dewek tuku motor, tangganya tuku mobil alhamdulillah, tangganya kita tuku mobil kalau kata apa-apa kita berrombongan, orang susah nyewa wong kanak-kanak, nyewa neng tangga dewek maka nonton beli pak, maka nonton beli, iya iya pane biskah, ada wong tuku tipi ngar, iya beli karena wong tuku motor, ngar mani, yakin gini tangganya tuku tipi ngera kesana, tangga kene tuku motor arane, n-mac sebelah kene tuku mobil arane, n-mac, sambian singgak di tangganya, ngaran-ngaran bayi tuku paramek ayo kembali ke ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kelawan apa saja kanak, konsentrasi para kaken awak kekulaklan panjenangan sami, tumateng gusti Allah termasuk bidik anak dutu kulaklan panjenangan sami, inggi puniko kewajibane wong tua duduk kewajibane ustad, duduk kewajibane kiai, duduk kewajibane guru, siapa sih wajib inggi puniko wong tuane nah ada pun ketika wong tuane orang biasa nguruki anak, siapa kening para guru, siapa kening para ustad, siapa kening para enak? kuyai ku tuh dipaksa nggak? menusa, ngurip, ng alam dunia ya semuanya serba dipaksa baka beli dipaksa bahaya kan gua bocae bahaya kan gua bong tuane awit kapan, ya kan? serok dite nanah, awit di jero kandungan watangan wis olisanga bocah wayae metu dipaksa, tapi di jero kandungan dengan wetengan olisangah bocaki wayai metu dipaksa metu apa di jurnabaya sampai tekan beli metu-metu kadik di bedel di opera saking apa nih saking kudu metu nek baka beli metu, siapa sih bahaya? bocaya? bahaya bocaya ya bahaya mboke iya si ngapit awal titenana gulalan panjang dengan sami urib ning alam dunia selalu dipaksa njerowot tengan, sangang wulan, beli ditokakan baka beli anake mboke atau lorororwane mati kaku bener beli? jebrah lahir metu ning alam dunia, di ngoni ning boke, disusoni begitu umurong tahun dipegot apa ditutup nah? dipegot atau ditutup nah? dipegot dipaksa beli dipaksa, anaknya nangis, tegel beli, tegel beli tegel ya kudu, lo kenapa? lakon diumbar nabai, tekan tua nyusun ya ya, ya ya ya, urusan sapi menyapi ya kita lebih percaya nih wong wadon ya baka wong wadon baka disapi umurong tahun tekan tua beli bakal nyusun sejen kalau anak lanang ya ya disapi umurong tahun, gede 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 kawinan nyusun ya ya kudu sang durung pitulah semua indah indah beli ngerti biya ya ketika menghendaki anak ini yang terbaik apa caranya dipaksa apa beli dipaksa Hai dipaksa beli dipaksa melas-melas yang bongkana aneh wong tua anak biasanya ngantil nyusukin malah gidi bisa disapi kongkon aja nusuna ngiswesa wengi wengi kudu kudu tegel baka beli tegel sampai tekang tua beli bisa dipisah-pisahkan mancing nih rada gede anak waya sekolah dipaksa harus dipaksa esok sekolah SD awan madrasa masing-masing tuanya wis gaji melas aja madrasa maning iya pekul janganan singgawet esok sekolah waya awan madrasa besok sorennya mangkat mengta ya kutu aja ngomong beli tegel lo kenapa ketika beli dipaksa kompon madrasa beli dipaksa kompon mengetajuk siapakan bahaya ya anaknya ya wong tuane lo kenapa orang ngerti pendidikan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala lah kayak simpuan emang ngor perhatian baka urusan bab agama ngasih penting aja kan anaknya kita masuk oleh kidungur mau kajibah kebocana pangkati anak jerajat emang haru wong tua ya kelingan serag di tenang baka anaknya beli dididik ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala iya wong tua memakela kela nyakolah hakan singgabit SD peragat SD ngalimang SMP peragat SMP ngalimang SMA peragat SMA kuliah di duit-duit adol sawah Alhamdulillah anaknya lulus dati sarjana begitu peragat tadi sarjana ternyata delangap ngapeng ngenti ya wakil beli sarjana sing delangap ngapeng ngapeng Oh iya angin luruh kerjaan segin balik mani ngembau ke majakin pekerjaanku kuduana jaminane pira jenang jaminane sekat juta sampai 100 juta sasa maning beli wong tua ngati duit sasa maning sawah maunit digadik akan akhirnya dilepas sawah japa karangkaya iya ditokakan kanggo siapa kanggo mbelani anaknya begitu anaknya diterima kerja Alhamdulillah wismulai oleh oleh gaji anak penghasilannya balik platus mengumah ternyata ngapa gandengan kima bakal aneh pikiran maning beli wong tua pikiran maning napa kudu ngawin ngawin akan anak kewis gede lagi sunatane bebocak kita tanggapakan korban gedean yang kau waya kawinan bertambah gede maning iya ya Bapak pasangnya bentuk rong puluh juta durung tanggapannya dia nanik dan susi arjeti orang namun sandiwara ya milih sing rada sedap aneka tunggal duhi warna orang ya apaloli apalakan nggak tertanggapan dermah yu ya iya 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 semang beli-belinya kita menanggap organ seleman calus adewo belah jura iya kawinan anaknya gredog alhamdulillah rame-rame diria ria dinakun dibaba pasang tamu pada teka kabe mengucapakan selamat atas pernikahan anaknya alhamdulillah praga hajakan anak lanangnya marak ning boke kesubun mah kita wis dinikahakan karo bocah pilihan kula wis dirame-rame wis diria diria-rame buntan makin pada suki kinah kita kiwayai menggawe maning jadi kulaki permisi karo wadonko salaman gerata anak bapak ada mangkat uang tua mendengak banyawang nyawang tenda kadangnya kebayar beli iya iya mau digawar duit bapak pasang berong puluh juta ngobayar organe semono juta yakin berasak 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 kita maku tunyawang anaknya mikirnya beli beli iya begitu gerata anaknya mengangkat wis beber kabe hajakannya berasak wis ditimbang duitnya wis ditung praga satu bulan kemudian anaknya nerima gaji sing nampanikin boke tarabine boke tarabine tutupnya ya sing kayakinin kia kenapa anaknya orang kenal ajaran agama Islam maka kewajiban kulaklan panjadangan sami uang tua apa awal ajakkan didik ajarakan anak butuh kulaklan panjadangan sami kongkong kenal ajaran negus di Allah maka jelas merintah ikusi Allah apa ikhra bismirabik belajar ilmu negus di Allah jadi belajarku karena Allah belajarku karena luruh ilmu duduk belajar kanggo luruh ijasa duduk belajar kanggo nanjak akan pangkat duduk belajar supaya gaji naik ikhra itu bismirabik bukan bismi ijasa bukan bismi pangkat bukan bismi jabatan barang segin belajare pengen oli ijasa belajar maneng pengen pangkatnya nanjak belajar maneng pengen gaji ye nanjak akhire ake wong pinter tapi arang-arang sing bener kerja mawis nampok komputer ngitung baik beli bener bener duit-duit orang duit-duit pikirannya keter duit-duit tukunnya nomor ya lo kenapa karena belajar ya gulaklan panjadangan sami bukan karena mencari ilmu bukan ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa keurusan pinter-pinter mawa orang ngel ma jaman-jaman segin ma pinter-pinter ngajaman ini guna anaknya sing sugi ngajaman ini guna anaknya kaji anaknya tukang bubur bebisa jadi insinyur tapi beli ngerti tentang bab agama beli lok ngaji beli lok madrasa apa maning bondok pesantren apa yang terjadi kehidupannya akan hancur karena dia menjadi orang yang tidak jujur ngitungnya ngomong komputer tapi masih ngawur akhirnya negara ekonominya hancur jawa barat jawa timur rakyat yang larat pejabatnya makmur kenapa karena uripewis orang jujur bakau kandanya tentang jujur wis orang di darat orang di lumpur dari sini tukang ngerap baik gak bakat ngocatu sama dadak diawur-awur iya 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 bakat singkau jajaran ya ditinggal pur disini ngerasa mau gemunyut diawur-awur dipilih sing bersih hari kau jajaran ditinggal pur ya karena subhanallah kadang-kadang sing subiebe subhanallah kaya wakaji babakawaya sembahyang makenteng ya sorbaneng gempeleng ngaji nekieng ning sawah masih ngambati galeng ya tadi cekang ayo belajar tentang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala maka nih ajaran nih uang tua gulaklan panjadangan sami tidak bertentangan ya kan orang cuman kadang-kadang kita nih beli paham ya kecerdasan gulaklan panjadangan sami dalam memahami ajaran agama Allah sangat penting sangat penting sekali aja sampai gulaklan panjadangan sami ke gabang atau kakun hukuman haram haram yang berhak mengharamkan dalam kehidupan itu hanya Allah dan rasulnya terus jika kita tingkatnya kiai tangbi kiai dermayu tingkatnya kanjeng nabi baik ketika mengharamkan dan itu salah Allah tegur dalam ayat Al-Quran jelas ya ayuhan nabi lima tuharimu ma'ah halallah eh para nabi kenapa sirang haram-haram akan apasin dihalal akan Gusti Allah ini maning tingkatnya kiai kelas kena tolong ngomong haram-haram silahnya siapa loh kalau haram itu hak mutlaknya Allah subhanahu wa ta'ala loh bahkan manusia manusia boleh bikin aturan kena gawe aturan apa aja kak boleh dan tidak boleh apa beda juga dengan halal haram orangnya jelas beda bahkan haram setidik akhir tetap tetap haram daging babi itu haram kita nyolong-nyolong makan daging babi setidik dosa beli dosa ya memang kaitannya haram tapi kalau boleh dan tidak boleh contohnya jangan contohnya contohnya kita lagi lara berobat nih dokter jadi dokternya sambian kita kenang kolesterol kolesterolnya keduhur jadi hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi contohnya urang sate sambian kita aja temen-temen jare dokter tidak boleh makan yang mengandung kolesterol urang sate begitu balik sing dokter kita nyolong-nyolong makan sate dosa beli beli beda ini cerdas coba haram ya tidak boleh kalau tidak boleh itu haram tidak bisa tidak boleh haram itu sifatnya hukum kalau tidak boleh sifatnya umum barangnya maknanya haram itu tidak boleh benar maknanya haram tidak boleh benar maknanya haram itu tidak boleh ya bahkan haram itu tidak boleh berarti masjidil haram masih tidak boleh biasanya cerdas iku belajar haram ya haram kenapa karena ketika kajiannya itu hukum dalam qaidah ilmu usul ngomongakan al aslu bako makana ala makana asal itu tetap walau dibagaimanapun sekali haram ya tetap haram makanya ada konsekuensi ketika mengharamkan sesuatu ya rokok itu haram maka sesuatu yang mengakibatkan rokok itu haram yang bersumber dari rokok akan terjadi haram karena asalnya dari barang yang haram itu konsekuensi hukum berarti berarti haram haram pasang haram 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 iya ya Apa dalilnya? Kullu bid'atin Oh jadi masalah Dalilnya kun-kun baik Jadi kayak kunci Inggris Kenapa? Apa saking pinternya? Saking pinternya Saking pinternya Mening-mening Kullu muhdasyatin bid'ah Wa kullu bid'atin Dolalah Wa kullu dolalatin Binar Beli dibahas bid'ah itu apa? Ya pokoknya Pada waktu zaman rasul Gak ada sekarang ada Itu bid'ah Wah ya lemak Gak apa? Ya panjang nabi seumur-umur Numpak motor, numpak mobil Ngomong bid'ah mana numpak onta Ya itu kan dalam hidup Makanya ditelusuri dulu Dinisihkan dulu bid'ahnya secara detail Baru kamu ngomong Kadang-kadang penerjemahan tentang bid'ah Mengajak parah Ya kabur gape Ya jadi belajar dong Yang menjadi orang-orang yang cerdas Yang bisa mendefinisihkan kata per kata Lah kalau anda tidak mampu melakukan itu Maka jangan bicara tentang hukum Ruwet Makanya aku sering ngomong Bahkan itu Tuhan Pondok pesantren Tolonglah Jemilu kandang-kandang hukum islam Tiga wih ruwet Bebae Yang keluaran Pondok pesantren saja Belum tentu paham Dengan Alquran Bapak mending sekedar sekolah Terus baga Uang kabir 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 Oh ya remak Ya jadi cepri ben Ayo menjadi manusia yang cerdas Ajarkan Didik Anak putu kulaklan panjadangan sami Kongkon kenal ajarannya Gosti Allah Anak putunya Kongkon belajar Ngaji Apa jaman segin Mawisena KB Bisa jakan dah jaman bengen Bahwa uang bengen Mendalam hal Ibadah hal ngaji Kuat kuat wak Ya gak ada petang lagi dolanan Masih kelingan nih pengajian Ya zamannya kula cilikan dolanan Ini barongan pring Nemu pring tugel Wukuni ditung wak Gangsar kebel Gangsar kebel Gangsar jika ini wukuni Digawa balik Apa Kelingan Gua peranti itu Ngaji Uang bengen wak Jagatnya petang ribet Tapi mangkat ngaji Jalan terus Ya Jagatnya petang Damarnya masih damar Gantok Dalane Belok Waya mangkat Jagatnya udan Beli duwe payung Anggungnya gak tembok Waya tekang tajuk-tajuk Belok Letok Akhirnya ngaji Ini pinggir Tembok ini lebah Pocok Peragat ngaji Balik ini ngumalaka Sebega anane ongkok Musa piring Musa sendok Sehingga penting bisa Nya Blok Wong bengen Tapi bakal Wong zaman segin ya Wong zaman segin ya Subhanallah Dalane halus halus Jagatnya terang Padang Tapi di lengan Anak putu gula Lan panjang dengan sami Waya sore Pada ngaji Malah rebutan Nyetel TV Sing tuane Ya beli Lengalai Akhirnya tajuknya sepi Masjidnya di kunci Anak putu pada beli pisak Ngaji Begitu geledak Bang tuane mati Sinti kok ngaji Lebih Anak putune Rebutan kunci Lemari Napa Anak putune Beli bisa Ngaji Makanya didik Ajarakan Anak putu gulalan Panjenengan sami Anak putune Bisa ngaji Subhanallah Diantri Kira-kira aja Pedot Wacaan Ayat Ya Allah Subhanallah Wata'ala Maka didik Ajarakan Anak putu gulalan Panjenengan sami Kompen kenal Ajaran Agama Islam Kita nih Bang tuane Bisa Sampian Beli bisa Tapi anak putu Aja Bisa Bisa Meninjak kita nih Jangan macam apa Model apa Art macam apa Art model apa Hari anaknya bisa dicetak Menjadi anak yang soleh Subhanallah Anak bakal ngangkat Harkat Bartabat Derajatnya wong Wong tuane Tapi nalikane Anaknya beli karuan Omongane wong tua Zaman bengen Singarane anak Keciwit kulit Kegawa Daging Bak anaknya Blesak wong tuane Kegawa Blesak Anaknya bagus Wong tuane Kegawa Bagus Dan bisa jadi Seorang anak bisa ngelingahkan Wong tuane Wah Masa iya Sekarang anak ngelingahkan Wong tuane Anaknya dikongkong ngaji Makin bapaknya tukang main Tukang mabok Tapi anaknya ngaji Baik Sehingga karena pinternya ngaji Ngal sore Maka adhan Sapa Anaknya Ngaji Anaknya Wong tuane Mal lagi kekaca Tukang Tapi bisa ngelingahkan Bisa Batur-batur yang ngomong lah Sehingga Anak kira Sengatankah Hati bapak Itu Bikin dungkut Baik Sue-sue ini mas saya mundur Saya Mundur Bliwani Ngecekartu debek Paling ninggurian Nyorok Nyorok Ya Ya kan ini Isin orang Anak-anaknya Dan anaknya Ngaji Beliwani Ngadepi dewe Mau nembandari Inmak tinggal kari ngalihi Saya mundur Saya mundur Saya mundur Saya mundur Sue-sue ini Iya kita kuya Masa iya anaknya kelak-kelik Ini anak Kita nek Hari anaknya kelak-kelik Kelak-kelik Hari bapaknya Kayu wong katolik Ngecekle botol matanya Mendelik Barri brang Brang-brang Ini perapatan Dia akan tersadarkan dengan Seruan anaknya sendiri Jadi wong tua bisa ngangkat Derajatnya Anak Makanya apa Mendidik anak butuh gula Lampan jandangan sami Sekalipun kita ne wong Orang ngerti apa-apa Sekalipun kita ne wong Orang bisa Apa Apa Tapi mendidik anak butuh gula Lampan jandangan sami Kong-kong tadi manusia yang Hebat Ya laka Laka jaman ini Jekang Maka wong tua ini Buta Anak butuh ini Buta Jaris apa Dalam kehidupan pahwayangan Pada waktu perang Bratayuda Korawa Mendapatkan kemenangan Kapan Beratayuda Dimulai perangnya Wajabengi Pandawa Kewalahan Siapa Yang pendawa Anaknya Bratasena Arane Raden Gatot Anaknya siapa Gatot Anaknya Satria Hebat Satria Bapaknya Bapaknya Siapa Arimbi Bapak Arimbi Gitu Gitu Butawadon Tapi Begitu Gatot Kaca Lahir Di Cemplunga Kening Kawah Candra Dimuka Mabur Tanpa Lar Mletik Tanpa Selentik Bisa hilang Sapan Pahlawan Beratayuda Yang terkenal Pada Waktu itu Kenapa Karena Gelem Kening Kawah Candra Dimuka Masjid Adalah Kawah Candra Madrasah Adalah Kawah Disaat Bocak Berontak Kita Pengen Dolanan Tapi Di Muka Dicampuri Dewa Lengkap Jiwane Gatot Ayo Ini tangannya Beraja Musti Jempol Sikile Naga Percona Dewa Sabta Pangrengah Sungsume Waw Kelengkapan Seorang Gatot Napa Gelem Digodok Ning Kawah Candra Di Muka Sekolah Ngaji Madrasah Pegel Kudu Dipaksa Bakabli Dipaksa Siapa sih Mbahaya Ya Anak Eya Uang Tuhan Bakabli Kenal Pendidikan Ajaran Agama Allah Kaya Kaya Dilangap Dilangap Dilang 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 Enak Ajaran Dilang Diliang oe Tentu Jare Saat ngelakoni mana bohong nyawang-nyawang kita ya sebulan kebokapnya namun sepanggung jadwal semono berarti semono bakal sebulan semono dina bakal jadwal leana semono berarti semono juta setelah dari kita ngitungin pegel sama pegel dewek jadi kalau kita seneng banget ngitungin iya iya dah aja dihitungin eh seneng, enak jari sampean sinyawang ngelakoni makanya orang tua pengen kan sering ngomong bingung bingung aduh bingung wong ngurib kesawanglir kayak gunung singkat Tuhan yang bagus kayak lukisan diparaki ruwet ngampret iya kelingan beli panikin wong ngurib kaya lagi nyawang gunung singkat Tuhan ya Allah bagus temen esok-esok dengak gunung Cermeja bagus temen sampe anen dilengi singkambi sering sering sangang puluh telu sangang puluh lorok gula ilok nanjak gunung sering batur 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 kita kan dilengahkan enak sote jarik kita nyawang durung tentu kan lakoni gunung cermeja sebuah pegel nanjak mudun jurang alas pirang apa maning mulai masuk bagian kawah wakti wakti jaket rangkap telu ya kaos wambi sweater jaket masih tembus udut filter singkana gabus beli kanggo wakti iya lakon apa ningkono menusa mulai karton dalam kehidupan kita seneng kita enak jarik uang nyawang ngelakoni dah senajana duit kebek sekantong mobil mewah nongkrong gelang kalung gemrom byong dekene ruwet ruwet sing nagih pating derong dong jelas percuma jual tampang pakaian serba mencerang hari ngomong gum lantang yen oli ruwet 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 melaku ake sing adam oh udah dah ya sampeyan kur'an beli ketemu hadis beli ketemu seragyan berarti ngoripukutu kaya kaya kenen kesenian indera mayo kesenian wong tua kulaklan panjadangan sampe dalam kehidupan kadang-kadang iya hari kiyai si ngomong masalah bahkan inden ngomong apa sih anak kiyai ngomong beli sembayang beli ngaji mati mancing neraka sewot iya beli sewot beli iya diomong kasih rombong merah sembahyang mancing neraka sewot beli ngarang-ngarang ngapak baka ustad kiyai sing ngomong tapi baka sinden sing ngomong Udan gerimis dalane lebur mamalebe balike mah nonton wayang Udan tangis ning jerok kubur iya beli tapi kenapa baka ngomong kiyai ngomong orang sembahyang mancing ngerakak kiyai ngomong kiyai cuman cara kemasannya yang berbeda kenapa baka sinden anak orang malah dibayari iya beli tapi kenapa baka kiyai sing ngomong pada sewa ayo serep oh baka sore kuplukan sarungan ragatkuan ya mabok maning ya sore maning kuplukan maning sarungan maning diomong nih rabini sembahyang mentut-tutan masih main terima beli terima orang mangsa terima baka para sesepu rabini kiyai sing ngomong tapi serok diomong sinden percuma sabendina mengetajuk sarungan nyandangan ngonek yang masih seneng banyusing munduk ngingoni rangdanning toang nunu hari sinden si ngomong malah di joget tipisan ya riang jakun ya sampai tekan jerit kan si denek kan wis aja pengen keceluk delengan hutan wis numpuk ajan dengan belajar apa maksud di belajar eh belajar nyumsep deluka sujuda lo kenapa ketika kulalan banjen kanjeng nabi dalam riwayat apa alaii ala adzi rafi ala rasa hal ala alia apa rosa landi lahir akal ala ala alai adzi tanteng bacitulah dan rafi ala rata alia ilah sama ilaliyah muncuk menglangit ngarsani Allah subhanahuwata'a begitu dengak langsung sujud love bayiannya kanjeng Nabi wis bisa sujud bayi wis bisa sujud Hai bareng nengtambi anak bayi umur sebidak tahun lebih sendeluk-deluk awas kandabayik wakit lagi kandabayik inci bayiannya kanjeng Nabi langsung bisa sujud makanya dia liatkan jendengak belajar haa Neluk wis utang wis numpuk baga biemislaka cek tasbih unyer subhanallah 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 padu wulung bulu Iwu durung-durung acan ya di kan menggabai apakah terkena ke wisplik ayah pengen munjal-munjal wisuliai sepira wisbal cek dodok gobek anak bakau orang sering diri dan rizku minallah ya di minahi sulayah rejeki bakal dibuka Allah sampai aneh yang diri dan nanti yang pikiran terus ngibadai wah anak tangga anaknya nangis gimana kemang sampeyan beladuh assalamualaikum apa ini anaknya kita nangis eh orang bisa wis kita ini ngantel wani beli wani yang sampeyan itu kan wiritan serok sampeyan ini wiritan beli sembahyang beli ngamprak ngamprak baik itu dia anak tangga tekan sampe anaknya kita nangis baik wani beli mangsa wani ada orang ilok wirit iya lawa rasa kijak nang sampe oh itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala ngupai panggalan tangan nangis sampe saking bokeh beli sabar berobat mene berobat mene masih nangis baik ya berobat di dokter obat di dinung bocah masih ngelak baik teka bladuh assalamualaikum waraikum salam jaluk banyak jahat banyu nih timpos ya terus dinung bocah gelak begitu dinung bocah langsung lesturuh kenapa obat tidur mulai jalan kenapa mau ni wong tuhan ni beli sabar berobat di dokter kongkong gageh warah ceplas yora dinung obat masih nangis baik kenapa obat tidur durung reaksi begitu marak bareng wajah umak kumik umak kumik 10 menit praga dinyakakan dinung bocah langsung reb merem hebat wawahu aklam tapi itulah cara negosinya Allah ngubahi dalam kapan nalikan sampian keparah kalau gusti Allah baka wistad di wong mkenin subhanallah raja kini beli luk susuk serok dagangan apa mesti nyusuki belanja pira anas susuke beda kalau golongan gini ya iya salam walaikum walaikum salam apa mkenin 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 nyah salaman lep warai luk di susuk yuk kaya mudelek kita-kita anmaning lah iya kita bakal balik di anglo piki salam lep warai luk anas senjaluk susuk yakin durung anap beragat lagi anu jikang kunten yajah semona kulane anu jenggo anu yakun seket susuk durung anap yakin ya ya siapa ini golongan gini teka marak assalamualaikum waalaikumsalam ragat salaman susuk beli serok dagangan apa pas nyusuki bagian belanjaan puluhan juta dagangan oreo sekian ton untuk sangang juta pitung atus bolung puluh bayare sangang juta bolung atus susuk susuk untuk jejutan belanja tapi bahkan ini tukang pikiran ya wong kepar karbusti Allah sambian jaluk dong salaman susuk caranya Allah subhanallah mubahid dalam bagian maka didik ajarakan anak gula lampaan jadangan sami kongkon kenal karbusti Allah adem ayem tentrem muri beblim kela kela kenapa karena berukah bebis diatur ning gusti Allah tinggal karit dharma ngelakoni lakonan nabising bener gusti Allah merintahkan gula lampaan jadangan sami kongkon sholat untuk apa untuk kebaikan gula lampaan jadangan sami supaya gula lampaan jadangan sami bisa ngatur waktu di dalam kehidupan Allah berikan cara waktu dibagi 5 esok sederu nge serang nge metu wong islam putu pada tangin apa ngelakoni sholat subuh maksudnya apa pergerakan ekonomi umat islam harus dimulai sebelum matahari itu terbit kapan mandeg kapan lirene ketika adan tuhur itu berkumandang of mandeg ngadek menggusti Allah ya praga kun menggawe maning kapan lirene ketika adan asar itu berkumandang of mandeg way ngadek maning menggusti Allah praga asar barang-barang ditilepi dipungkusi dirapiakan balik mengumah kumpul bareng keluarga begitu adan maghrib anak putut digiring menggusti sholat berjak di dilengahkan anak pada ngaji beli memangkat anak baik orang Tuhan yang beli anak pada ringas ringas menggusti ngaji jadi kaya kendang tepak gak pasti ya ini segera yang geleng segeri kayak ngadek baik ya kita mendeleng kendang tahu kandang kendang gimbang gini orang lagi ngarani siapa siapa dunia ini adalah pelajaran dalam kehidupan gulalan panjang dengan sana ya mendeleng makhluk gusti Allah apapun yang kita lihat itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala seekor ayam wani protes gusti Allah protes iya ayam ayam wadun begitu peragat ngesmendok ya metuk sing petarangan ngocer kokok petuk kokok petuk ayam wadun bahkan kokok petuk jari sampe yang ayam lagi protes beli cocok beli cocok ya kita semua ini bagus anak cenggere anak lari anak sikile iku ayam bunter bunter ayam protes beli cocok gusti beli cocok sampai diutus malekat tako nana ayam ngapa ngomong beli cocok beli cocok begitu di lengan akib bunter bunter akhirnya di perintah ya siambah pengen dua anak kan pada kalau dbk kongkong apa pirang dina salikor dina dina pengen dua anak kira kira pada kalau dbk lakita tbk 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 kira-kira kaya dbk apa salikur dina bareng kita buru-buru tetap manjing main gelabruk-gelabruk bayi majarin baka wong pengen Mas Subhanallah Pak Bu pengantin Anyar dididik batang puluh dina aja kembul dikit begitu kembul diwacakak pendonga bladus manjining kameran lanang yang ucap Assalamualaikum Ya Syidah Fatimah wadone jawab Waalaikum salam izin dikit dongak dikit dengan rutinitasnya pantes anaknya bagus-bagus bareng kita Hai buru-buru tetap solawatan baik beli yang nyajak sekali-kali ke niat agak beri anak beri solawatan dikit beri ada kemesraan antara kalian berdua seduruh menggelabruk wajah solawat Allahumma salliq ala muhammad hai lho tangan ening dasi wadone kibaritin lus-lus bakal ijar niat gawe anak ma ya ya rabbi soleh alai wa salim plek mudun mengdadane laslu hai lho s-lawat Allahumma salliq alai wa salim Frey solawatan dikit Hai diopis sayyidina bohammad blok modun warma tanga Nurulibadrilohodamutam ya insyaallah anaknya dengan tata cara sopan santun ya aku memburu-buru wajah dunga main seret-seret wajar makanya sih waduhnya beli gigi ngeladenahnya baru meremus eh nggak kok merdal diwek apa deh saya masih ngerasa mempedek muyu ya dari titik awalnya saja mengayam pengen duwe anak kan pada kalau dwek pada tetap supaya apa anak-anak yang ada di dalam kandungan diperdendangkan musik-musik klasik kenapa? karena ternyata musik bisa membentuk karakter manusia iya 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 supaya titik mana wong sing seneng musiknya halus wataknya halus wong sing seneng musik keras wataknya keras wong bengen bengen wataknya halus halus kenapa? lagu ini halus halus ya wong bengen kak? lagu-lagu bengen tinggau wajah apa? baga sedap surat baru ngayun-ngayun bayi baru ditembangi ayun ayun badan badan si jesus sayeng hati bakale tigawa mati ampun lali beli sing di ayun lali sing ngayun ini ya lali kabe wong bengen apalagi ini halus wong sama sekali srok-srok ngayun aja masukin nanti kita melaku pengen berkata lagu itu bisa membentuk karakter kehidupan manusia sekarang di Eropa ketika ngandung umur hitung bulan, sangang bulan, dipayi wak men loh apa orang tua kita gak tahu, eh wiswaru wak tua bengen mau makanya waktu durung bisa ngawajah quran apa yang diperdendangkan bagi orang yang mengandung olif apa dikidung, olif itu wak bengen kah beri jundang akan tukang urutnya, akan tukang urut bayi pinter ngidung kah api wak bengen, di tukang urut sekian burung-burung ngidung, malah dikebrak-kebrak bisa enggak ini lahir, durung biadani durung apa gebrak lahir, ini tampak bledak, kebrak-kebrak ngidul kebrak-kebrak ngidul, kebrak-kebrak ngidul apa ini kan baca wak bengalur ngidul nah ada sedurung ini gebrak adana anak dikit wak itu mau main gebrak-gebrak wak bu Aryanu wak, ini bahaya wakaya lahir wak, wiskun maharapan matunya apa-apa, betul-betul HP jenang maka seruntul lana kan bedul, serantala lana kan yang wongsi ngandung saja baka seruntul lana kan bedul, baka serantala lana kan itu kan ya kadalah bawa ya dongane, sing benar baka dongane wongtua sama selaman selumun selata seliti selutuh wutuh selaman selumun selata seliti selutuh wutuh, wutuh, anam maknanya aja kan jadikan kalimat Arab selaman selumun salamun salimun salamatun dimana wiskulatana be, lu anah anah makanya wong bengen mah hebat hebat wadu wong aku kadang-kadang wong sekinya beli, beli ngantul, serok wonganirem berbel be, ngora mandi-mandi aja wongan wongtua bengen wakaduan wai, larawateng ngulak malik, ngulak malik apa, telasnya campur di burut, diboreakan yang woteng jambinnya kelintang, kelintang, majong, kelintang, sejeron yang woteng ngelintang ngasejaban yang woteng pak blebes, pak lokos, dan dintut, dan diuyuk lega aja woteng buah ya jambinnya wongtua bengen kah? dia aja dipoyoki dikit wong bengen begitu bayi gandungan oleh papa, tolipitu dikidung ya diwaca kaken kidung kah? anak kidung kah kadang pre-matik amongtua pan kuasa nirah anak kakak kan sedaya panciptani pun kakang kawapun ikau kakang rumak saing awak mami anak kakak kan sedaya panciptani pun gak beli bisa aja kan ngidung wajahat Al-Quran beli bisa? belajarak maka negara bagus ya maka lo ayat Al-Quran kenapa wong bengen kakak ngidung? karena durung pada wajah Al-Quran kenapa? belum ditemukan metode-metode baru dalam memudahkan mengajarkan Al-Quran kenapa? karena metode baru itu ditemukan sekarang-sangat ini zamannya kita begitu ketemu kalau metode ikhro belajarnya masih ngomong metode bagdak alip cabru'a, alip jari asro'i, alip tom'au, ai'u, bak abad kabab, bak asro'i, bak tom'abu pragat watangam, geplaki berku iya, tapi ketika ditemukan metode baru yang namanya ikhro ternyata anak butuh gulalan paja dengan sabi lebih cepat menguasai membaca Al-Qur'an alhamdulillah jadi salahkan sedikit pelajari dulu ya, dapat umtua gulalan paja dengan sami, didik gulalan paja dengan sami alam adalah pendidikan ke dui gulalan paja dengan sami ayam pengen dui anak kan pada kero DWK kita pengen dui anak pada tapa beli terus anak yang belunat sanggana wakitnya kajanya lakakan bocahnya maka ada yang kenakalan remaja kenakalan remaja hari yang tuanya beli nakal apa kenakalan remaja? paling gulat paling yang pecah kaca kenakalan yang tua duit, pragak korupsi, tua-tua lakak bocahnya maka ada yang cerdas maka uang beli cerdas jadi apa maka uang beli pinter ya kengelan nyolong orang sekolah orang dari sarjana ya orangnya gede beli di kabuki bonyok gak apa ya nyolongnya orang kotak nyolongnya ayam motor oliepira dikebuki ngodong bank yang ditodong bank BRI BRI cabang bilang apa? eh bakal BRI cabang paling akar duitnya mentok 5 miliar paling akar ngokosi ngerampoknya ngelon ngawa pedil ngawakian ngawakian apa? goblok udah bakal pinter orang susah ngawa pistol orang susah ngawa golok apa? pulpen toret-toret toret-toret 1,3 triliun hilang bakal maling goblok nyolongnya sendal bakal maling pinter pabriknya sendal yang dicolong jelas makanya sing pinter ripe makanya apa? maka belajar belajar apa? ilmu dong kita beli sekolah alam adalah pelajaran belajar dari alam ngawakian mahal ngawakian ngawakb bebek maksudnya megawak tip bebek mter bisa nah Że maksudnya itu sesudah berb bebek, wah maksudnya kan, kandangnya bebek raja ke duwuri pirang meter halo? setengah meter setengah meter ya? berarti rongkilan bisa metu belum? oh, bisa metu? bebek kaya baru ngembertah juga duwuri ke pirang meter maksudnya kan kita kandang bebek kandang bebek ini iya, kok bisa mencelat padahal rong bulu senti, patang bulu senti, ternyata MPR Masjid kurang dari patang bulu senti kita bisa melempat-melempat taca iya, tadi kakak biasanya ngendoknya pinter ngopinannya beli jadi apa? seluruh kehidupan dalam kehidupan adalah contoh perilaku iya, ketika Syekh Fakir ibarat 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 lakandase bener beli sekian anabli satuan sing urib lakandase halo anabli satuan sing urib lakandase langkah hari yuyu kepiting jadi anabli satuan urib lakandase anabli yuyo mpn urib syaratnya lengkap berarti urib ya kaya yuyo maksudnya menusa 2 syarat tapi beli 2 rukun makanya apa mendidik ngajar akan anak tutup ulaklan pendendangan sami kongkong kenal ajalan agama Allah apa maksudnya supaya bener bener anud uripe ya anak uripe ya anak ndak baka urib tafilaka ndase ya kaya yuyo mpn 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 bisa nih yang buang 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 tuh sama duwe gogo ya duwe gogo linggris tuh ku maning tangkem tuh ku maning biin tuh kuan wah ya takkan nganak ya kurang kurang ya atul gogo linggris kurang maning ngagdol tangkem pria ketidoli ngapin kenapa? karena anaknya tulaklan panjang dengan samibli kenal ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala maka walimatul khitan inggi buniko ngelinga tenkulaklan panjang ngansami sopadoza kulaklan panjang ngansami balik maning mengdalane Allah subhanahu wa ta'ala nuju kesejahteraan urib dunya sampai akhirat titip didik ajarakan nalikane anak pengen dadi anak kang soleh aja maning kuning anak tandur pengen selamat kudu ditiliki unggal kadang-kadang anak pengen dadi hebat tapi orang ilok diliriki bagaimana menjadi anak yang soleh ketika gulaklan panjang ngansami tidak pernah memperhatikan pendidikan kehidupan anak butuh gulaklan panjang ngansami dan kedua lingkungan adalah juga mampu membentuk karakter kehidupan manusia jadi yang membentuk karakter kehidupan manusia bukan hanya agama lingkungan juga bisa membentuk karakter kehidupan adat budaya juga bisa membentuk ya watak dan keperibadian seseorang maka gulaklan panjang ngansami hati-hati terlebih-lebih gulaklan panjang ngansami zaman yang penuh dengan kekacauan puniki moga-mogia anak butuh gulaklan panjang ngansami dados anak-anak butuhkan selamat dunia selamat akhirat bisa disanguni ilmu iman dimatang Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin saking makatan monggo gulaklan panjang ngansami sarang-sarang nyewun dimatang Allah subhanahu wa ta'ala moga-mogia ketemuan gulaklan panjang ngansami tanggal puniki bisa dadekakan demurun hidayah rahmat barakah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal ala hadhin yahwa ala kuliniatin sholiha wailah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zhriyatihi wa ahli betihi syai'u lillahi lakumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa alihi wa mingi iya'aqan amudu iya'aqan nasta'anuhdina syaratalmustaqima syarataladina namta'alihim mzharil maktubi ala alihi wa alihi wa wa ta'ala Allahumma suli'ala sayyidina muhammad wa alihi sayyidina muhammad wasallim wa rada'ala ngalahsahabatul rasila lejuman alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim 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 wajjuala lumutakina imama haza duaunaka mamartana fastajib lana kama wa'atana innaka latakhliful mi'ad birahmatika ya arhamarrahimin salamun kalami rabbi rahimun tazliyawma ayyuhal mujrimun rabbanatina fi dunya hizana wa fil akhirati hizana wa kinadha banar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibarakatil fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin 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 iya kan amudu iya kan asda'anuh dinasyaratal mustaqimasyaratal adzina nanta alayhim waghari al-mabdubi alayhim walakto semantan mawun seking gula kurang langguan ngejauun agungan ipun bangabundan bila lihdaya wa taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urabak merugan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton